Fungsi naik dan fungsi turun Assalamualaikum Wr. Wb Halo anak-anak Sekarang kita akan membahas subtopik baru pada bab turunan yakni fungsi naik dan fungsi turun Materi ini merupakan bagian dari aplikasi turunan Dimana sebelumnya kita telah membahas aplikasi turunan yakni persamaan garis singgung kurva Jadi sekarang kita akan melangkah ke aplikasi turunan selanjutnya yakni fungsi naik dan fungsi turun Sekarang kita perhatikan kurva Y sama dengan FX berikut Jadi kurva Y sama dengan FX ini dibatasi oleh interval X dari A sampai B Jadi dia bergerak dari A menuju C kemudian turun ke D Kemudian naik lagi ke B Nah dari ilustrasi itu sebenarnya kita sudah menebak kapan fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun Oke kita tinjau satu persatu Kita mulai dari sebelah kiri yakni X sama dengan A Nah dari X sama dengan A kurvanya itu naik sampai di titik X sama dengan C Nah jadi disini kita bisa tuliskan bahwa fungsi itu naik Fungsi naik Kemudian di titik C dia berhenti sebentar Kemudian melanjutkan lagi dari C ke D dengan posisi turun Nah jadi ini posisinya adalah fungsi turun Jadi disini kita bisa katakan adalah fungsinya turun Kemudian dia istirahat sejenak lagi di titik X sama dengan D Kemudian melangkah naik lagi sampai di titik X sama dengan B Jadi kemudian dia naik lagi Nah jadi dari kurva ini terlihat jelas bahwa Alur dari kurva ini adalah Naik, turun, kemudian naik Nah kalau kita perhatikan disini tadi Ada saat di mana dia istirahat Yakni di titik X sama dengan C Dan di titik X sama dengan D Atau bisa kita sebut sebagai titik peralihan Dari fungsi naik ke fungsi turun Atau peralihan dari fungsi turun ke fungsi naik Nah titik peralihan ini kita sebut sebagai titik stasioner Nah jadi kita mempunyai dua buah titik stasioner Ada titik stasioner yang terletak di puncak Ini kita sebut sebagai titik stasioner maksimum Jadi itu saat X sama dengan C Ini kita sebut sebagai titik stasioner maksimum Dan ada titik stasioner yang terletak di bawah Sehingga kita sebut sebagai titik stasioner minimum Titik stasioner minimum Nah untuk melihat kapan interval fungsi itu naik atau turun Bisa kita membuatkan intervalnya Dari titik-titik yang kita ketahui Jadi dari titik A sampai C Fungsinya itu naik Jadi kita bisa tuliskan intervalnya Fungsi naik Ketika X di antara A sampai C Nah jadi kalau Xnya di antara A sampai C Kita katakan fungsi itu naik Selanjutnya dia turun Di saat Xnya itu terletak di antara C sampai D Nah jadi fungsinya turun Ketika X terletak di antara C sampai D Nah kemudian dia naik lagi Ketika Xnya terletak pada interval D sampai B Nah kemudian dia naik lagi Ketika Xnya terletak di antara D sampai B Kemudian disini kita mempunyai dua buah titik stasioner Yakni titik stasioner maksimum dan titik stasioner minimum Nah jadi titik stasioner maksimumnya Terletak ketika X sama dengan C Dan titik stasioner minimum Ketika nilai Xnya sama dengan D Nah sekilas dari grafik ini Kita dapat menentukan interval fungsi naik Fungsi turun serta titik stasionernya Pertanyaannya adalah Bagaimana kah cara menentukan Kapan fungsi itu naik Kapan fungsi itu turun Serta bagaimana cara menentukan titik stasioner Jadi kita bisa menggunakan Turunan pertama dari Fungsi Y sama dengan Fx Oke jadi disini kita menggunakan Turunan pertama Yakni F aksen X Oke kita identifikasi Suatu fungsi Dikatakan naik Apabila Memenuhi syarat F aksen X Lebih besar dari 0 Nah jadi syarat fungsi naik Apabila F aksen X Atau turunan pertama dari fungsi Fx Lebih besar dari 0 Jadi yang kedua adalah Kapan fungsi itu turun Berarti fungsi turun Terjadi ketika F aksen X Lebih kecil dari 0 Nah sedangkan Untuk menentukan titik stasioner Syaratnya adalah F aksen X Sama dengan 0 Oke jadi kita mempunyai Tiga kondisi Yakni ketika fungsinya naik Fungsinya turun Dan titik stasioner Fungsi naik apabila F aksen X Lebih besar dari 0 Atau dia akan mengarah ke daerah positif Kemudian Fungsi turun Terjadi ketika F aksen X Lebih kecil dari 0 Yakni terjadi Saat mengarah ke daerah negatif Dan terakhir Untuk mencari titik stasioner Syaratnya adalah F aksen X Sama dengan 0 Selanjutnya Kita akan membahas Jenis-jenis titik stasioner Pada materi ini Kita sudah melihat Dua jenis titik stasioner Yakni titik stasioner Maksimum Dan titik stasioner Minimum Ternyata Masih ada titik stasioner Yang lainnya lagi Nah Untuk membahasnya Silahkan Cek di video Selanjutnya 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 Terima kasih.